Seorang ibu berinisial D di Jagakarsa Jakarta Selatan dianiaya suaminya berinisial P pada Sabtu 2 Desember Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes AD Ari Indradi mengatakan D kemudian melaporkan P Namun pihak kepolisian tak langsung mengamankan P P berdalih keempat anaknya tak bisa ditinggalkan karena D sedang dirawat di rumah sakit Diduga dua hari setelah dilaporkan D pada Senin 4 Desember P membunuh empat anaknya Empat anaknya ditemukan tewas membusuk di dalam kamar Ahli psikologi forensik Reza Indragiri menilai peristiwa itu termasuk kasus pembunuhan berencana terhadap anak Oleh karena itu Reza mengatakan pelakunya bila dalam kondisi sadar maka harus dihukum berat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!